Saya Peter Eman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin dengan berjabat tangan dan mengisinya dengan momen menggembirakan Saya Norce Henni Van Boneh Wakil Ketua DPRD Kota Manadu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Shijia untuk teman-temanku umat muslim yang ada di Kota Manadu mohon maaf lahir dan batin Pemkot Kota Manadu bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Manadu melaksanakan halal bihalal dengan tema Dengan semangat halal bihalal kita eratkan persaudaraan di tengah keberagamaan menuju Manadu maju dan sejahtera Acara tersebut dilaksanakan di Aula Pemkot Manadu dan dihadiri langsung Wali Kota Manadu Andre Angol beserta istri Wakil Wali Kota Manadu beserta istri Asisten Satuheri Sabtono dan Ketua MUI Manadu Kiai Haji Yaser Bahmid Dan terlihat juga Direktur Operasional PD Pasar Kota Manadu Irving Kurniawan Biki Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Haji Amir Liputo dan beberapa staf khusus Wali Kota diantaranya Fani Mantali, Rustam Hassan, Stephen Rondonu Ketua PHBI Manado Hilman Idris Ketua Basnas Manado Taufik Permata Wakil Ketua BKSUA Kota Manado Haji Jafar Madiu Sekretaris FKDM Karyanto Martam Pemuda Muslimin Indonesia Manado Hadi Prestasi dan tokoh-tokoh Muslim Kota Manado lainnya Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran Dan Wali Kota Manado memberikan dana hibah ke-12 masjid yang ada di Kota Manado diantaranya Masjid Al-Muhajirin Paniki Bawah Masjid Al-Ikhlas Wawonasa dan Masjid Baitul Makmur Tuminting dan beberapa masjid lainnya Selesai penanda tanganan dana hibah dilanjutkan dengan ceramah Kiai Haji Yaser Bahmid dan ceramah tersebut Yaser Bahmid mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bisa menghadiri acara ini Dan Wali Kota Manado mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi di Kota Manado dan dengan masih suasana lebaran maka kita seluruh warga Kota Manado untuk saling memaafkan Seperti apa penjelasannya berikut wawancaranya ketujuan halal bihalal bersilaturahmi maaf-maafkan saya berharap seluruh masyarakat Kota Manado juga yang selalu berhalal bihalal tapi kalau berasal kedudangan memang Kota Manado ini semua berhalal bihalal dan ini sangat baik dan melibatkan semua masyarakat juga bukan cuma umat muslim tapi teman-teman yang dari agama yang lain juga ikut serta berhalal bihalal saling memaafkan berkomunikasi sehingga akan tercipta harapan kedepannya harapan kedepannya masyarakat saling berkomunikasi berteman sehingga tercipta toleransi kegiatan ini mendapat respon baik dari Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Kota Manado yaitu Hadi Prestasi diketahui Hadi Prestasi adalah salah satu pengusaha muda yang ada di Kota Manado dan terinformasi Hadi Prestasi akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Manado tanggapan ini seperti apa? Alhamdulillah kegiatan seperti ini seperti yang Pak Mali Kota katakan tadi hanya ada di Indonesia selain bihal itu hanya ada di Indonesia di Arab pun tidak ada artinya Kota Manado sebagai barometer untuk kota toleransi di Indonesia sangatlah harus dikhidmatkan untuk kerukunan yang ada di Kota Manado jadi kegiatan balu ini terhadap untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Manado bagaimana seharian bihat seperti ini kita bisa bersama-sama untuk menjaga kerukunan yang ada di Kota Manado terinformasi bahwa Anda diisukan apa betul Anda akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari PDIP? kita lihat nanti Chandra Mateos melaporkan dari Sulawesi Utara terima kasih telah menonton!